Intro Posisi tentara Ukraina tampak di serga pasukan Rusia dari jarak dekat. Tembakan demi tembakan diluncurkan dengan senapan laras panjang hingga senapan mesin. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 2 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, video ini adalah salah satu cuplikan serangan balik yang gagal dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Diduga, insiden ini terjadi di wilayah Saporosi. Tidak dirincikan total tentara yang dieliminar dan yang telah ditahan, Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami ketegangan di wilayah Saporosi. Pasalnya, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali gagal, menerobos pertahanan Rusia. Lantaran hal tersebut, Pejabat Gubernur Wilayah Yevgeny, Valitsky, menyatakan, Ukraina kembali mengalami kerugian yang cukup signifikan. Lantaran hal tersebut, menerobos pertahanan. Terima kasih telah menonton! Selama perang berlangsung, Rusia melaporkan secara total 458 pesawat Ukraina, termasuk 245 helikopter, 5.430 kendaraan udara tak berawak, serta 427 sistem rudal anti-pesawat telah dihancurkan. Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 pasukan Rusia di eliminer dalam sehari terakhir. Total 247.230 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-526.